Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di youtube Bersama dengan saya Faruh Faruh Kali ini saya ingin mereview Ataupun ingin bercerita sedikit Mengenai Bunga kuping gajah mini Jadi kalau yang biasa itu Daunnya lebar ya Itu bisa Kalau dia subur 15 Kali 25 Ataupun 30 cm Namun kuping gajah ini Ini jenis mini ya Ini daunnya sangat kecil sekali Nah jadi buat teman-teman Yang menyukai bunga kuping gajah mini Itu untuk cara peranamannya Itu sama ya Dengan bunga keladi Dengan bunga aglonema yang lain juga Jadi tidak ada bedanya Itu kalau menurut saya Untuk bunga kuping gajah Gajah mini Kalau nama ilmiah Ini kalau tidak salah saya Dia punya nama ya Antorium cristalinum Nah itu terbagi lagi Dalam beberapa bagian Ada yang bunga Ada yang daun Jadi saya juga kurang tahu ya Nah untuk jelasnya Besar daunnya ini A3 jari ya Bahkan Lebih kecil dari A3 jari orang dewasa Nah kalau kita tanam di lampot Kalau pertumbuhannya bagus Ini penampilannya ini Sangat cantik sekali ya Ya bisa mengalahkan Daun kuping gajah yang biasa ya Karena ini mini Jadi kalau penampilannya seperti ini Karena selama ini saya ini Tidak merawatnya Jadi letaknya itu Di depi pagar Di panas terik Di Tersepit ya Dengan bunga-bunga yang lain Karena dulunya Saya pikir Bunga ini Ini tidak ada yang menyukai Tetapi sekarang Ini banyak orang menyukai Ayang jenis mini Seperti ini Nah untuk anakannya ini Banyak sekali ya Kemudian Untuk jenis Koping gajah mini Seperti ini Dia sangat tahan terhadap Serangan hama penyakit Dan juga Panas terik sinar matahari ya Kenapa saya katakan demikian Karena setelah penanaman Sebenarnya saya lupa ya Jadi saya bukan tidak peduli Sama dia Jadi saya lihat Dia tidak ada serangan hama penyakit ya Cuman ada bagian daun Yang satu-satu itu Agak menguning Jadi seperti itu saja Namun kalau untuk Yang jenis besar Ataupun Agronema yang besar Keladi yang besar Yang lainnya itu Banyak sekali mengalami Busuk daun dan busuk batang ya Jadi untuk yang jenis Bus mini ini Saya lihat Ini sangat tahan terhadap Serangan hama penyakit Dan juga Tahan terhadap Cuaca panas Dan yang terakhir adalah Tak pernah lupa Saya mengucapkan ribuan Terima kasih Buat teman-teman semuanya Yang sudah melihat videonya Sampai dengan selesai Dan silakan share juga Buat teman-teman kalian yang lain Jika dirasa Ada manfaatnya Dari video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini